Kota Batang Provinsi Kepulauan Riau berada di Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan dunia. Kota ini juga bagian dari zona perdagangan bebas atau free trade zone karena letaknya yang sangat strategis. Hal itulah yang membuat pemerintah ingin mengembalikan Batang menjadi kawasan ekonomi khusus karena merupakan salah satu tujuan investasi dan lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Daerah melakukan rapat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah atau RAKOR PUSDA pada 13 April 2018. Dengan tema pengembangan industri berorientasi ekspor melalui perluasan akses pasar dan optimalisasi kawasan industri, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi BI dengan pemerintah dalam merumuskan upaya konkret mengatasi permasalahan yang menghambat penguatan industri di Batang. Awal yang kita ingin dorong adalah meraca perdagangan barang yang surplus. Kita meyakini meraca perdagangan barang yang surplus apabila didukung dengan produksi, manufaktur yang menggunakan teknologi menengah ke atas, itu akan membuat meraca perdagangan barang itu surplus dan nantinya akan membuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi baik. RAKOR PUSDA merumuskan empat langkah strategis untuk mempercepat pengembangan industri berorientasi ekspor. Pertama, pengembangan industri secara menyeluruh didukung insentif yang memadai dan infrastruktur berkualitas. Kedua, penyediaan sumber daya manusia yang mampu menyimbangi perkembangan aplikasi teknologi dan inovasi di industri manufaktur. Lalu yang ketiga, perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan. Dan keempat, meningkatkan keterkaitan industri domestik dengan rantai nilai global. Bank Indonesia juga memiliki rangkaian kegiatan RAKOR PUSDA di Batang. Gubernur Bank Indonesia bersama kementerian melakukan diskusi publik terkait hasil rekomendasi RAKOR PUSDA. Kegiatan lainnya adalah penyerahan program sosial Bank Indonesia di podok pesantren anikmah oleh Deputi Gubernur Senior Mirza Aditya Suara. BI mengajar di Universitas Batam oleh Deputi Gubernur Periwar Jio. Peresmian transaksi tontunai di pesantren Darul Falah oleh Deputi Gubernur Sugeng. Dan sosialisasi ciri khas liang uang rupiah serta peluncuran kesekeliling di daerah terpencil, terluar, dan terdepan oleh Deputi Gubernur Rosmaya Hadi. Percepatan pengembangan industri berorientasi ekspor, perluasan akses pasar komoditas manufaktur, dan penyediaan kawasan industri diakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Terima kasih.